Segera Ketua Mahkamah Konstitusi berjanji segera mengambil keputusan terkait uji materi Undang-Undang Pemilu tentang batas usia Capres-Cawapres. Sementara Menko Polhuka menilai MK tidak berwenang membuat keputusan. Mahkamah Konstitusi saat ini sedang menangani perkara uji materi Undang-Undang Pemilu tentang syarat usia calon presiden dan calon wakil presiden. Ketua MK Anwar Usman menyebut sidang putusan gugatan terkait syarat usia calon presiden-calon wakil presiden akan digelar dalam waktu dekat. Namun Anwar tidak menyebut kapan jadwal pasti putusan tersebut. Ada yang sudah mencabut, ada yang masih berjalan. Pak Infonya sebenarnya mau diunungkan Senin kemarin tapi kemudian karena ada ternyata dari Pak Menko berubah lagi. Itu betul ya Pak? Oh enggak, Menko Polhuka. Enggak, enggak. Tadi kan sudah jelaskan oleh Pak Ibu Beliau, enggak bisa intervensi ternyata lembaga peradilan. Seperti yang saya bacakan pasal 24 ayat 1, itu kekuasaan yang merdeka. Merdeka, bebas, tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun. Dan haknya juga tidak boleh dipengaruhi oleh apapun dan oleh siapapun. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud Nd menyebut, MK tidak berwenang mengubah aturan terkait batas usia calon presiden-calon presiden. Menurut Mahfud, Undang-Undang Tentang Pemilu yang sedang diuji materi di MK hanya boleh diubah oleh DPR dan pemerintah. Menurut saya itu open legal policy. Yang menentukan itu adalah positif legislator. Positif legislator itu DPR dan pemerintah. Kalau Mahkamah Konstitusi itu kerjanya negatif legislator. Artinya hanya membatalkan kalau sesuatu bertentangan dengan Undang-Undang dasar. Tapi kalau hanya orang tidak suka dan sebagainya, oh itu tidak pantas. Tapi tidak dilarang oleh konstitusi, MK tidak boleh membatalkan sesuatu yang tidak dilarang oleh konstitusi. Nah kalau itu dipersoalkan, minimal harus 35, maksimal 70. Itu siapa yang boleh menentukan? Bukan MK. Itu open legal policy artinya harus DPR. Menurut saya sederhana sih kok terlalu lama memutus itu. Oke. Sesuai pasal 169 Undang-Undang tentang Pemilihan Umum disebutkan, syarat calon presiden dan calon wakil presiden berusia paling rendah 40 tahun. Namun sejumlah pihak seperti Partai Solidaritas Indonesia PSI mengajukan gugatan uji materi tentang syarat usia Capres dan Cawapres dari 40 tahun menjadi 35 tahun. Langkah ini diisukan menjadi jalan kilat untuk mendorong wali kota Solo Gibran Raka Buming Raka agar bisa diusung sebagai bakal calon wakil presiden. Namun Gibran mengaku belum cukup umur dan pengalaman maju di Pilpres. Saya kan di Solo ini kan baru 2 tahun. Masih baru banget. Masih banyak yang harus saya pelajari. Jadi ya kalau dari wali kota ke Cawapres itu loncatnya terlalu tinggi lah. Saya masih banyak, harus banyak belajar dulu. Mahkamah Konstitusi belum memutus perkara gugatan batas usia Capres-Cawapres. Padahal masa pendaftaran pasangan Capres-Cawapres di KPU tinggal sebentar lagi. MK harus segera mengambil keputusan demi kepastian hukum. Tim Liputan Kompas TV Lalu apa dampaknya jika Mahkamah Konstitusi mengabulkan atau menolak uji materi undang-undang pemilu tentang batas usia Capres-Cawapres? Apakah gugatan uji materi ini ditujukan untuk pihak tertentu? Kita akan bahas bersama Wakil Ketua Komisi 2 DPR dari fraksi Nasdem Saan Mustafa dan Pakai Hukum Tata Negara Bivitri Susanti. Selamat sore pasan. Mbak Bibip. Selamat sore. Selamat sore. Baik. Mbak Bibip, Manku Poluka, Mbak Fudemdi bilang MK gak punya pengenang untuk mengambil keputusan. Yang pengenang adalah pemerintah dan DPR. Benarkah demikian? Benar menurut MK sendiri. Jadi MK itu sudah paling tidak dalam ceritaan saya 7 kali itu selalu konsisten kalau persoalan umur selalu dikatakan itu namanya open legal policy atau kebijakan hukum terbuka. Jadi bukan luarannya MK karena dia yudikatif tapi itu adalah sesuatu yang harusnya diselesaikannya oleh lembaga legislatif dan pemerintah kalau yang membuat undang-undang di Indonesia. Jadi kita mesti bedakannya disitu. MK memang hanya soal isu konstitusionalitas. Nah kalau kita cek batu ujinya dalam undang-undang dasar memang tidak ada yang bisa dijadikan sandaran bahwa isu umur ini kan umur saja nih bukan soal-soal lainnya ya. Karena konstitusi lazimnya memang tidak mengatur sedetail itu. Mesti umur berapa jadi catres dan jawapres. Makanya dikatakan biasanya kalau urusan umur adalah kebijakan hukum terbuka dari pembentuk undang-undang bukan dari konstitusi melalui mahkamah konstitusi. Oke jadi artinya MK tidak berhak membuat keputusan dalam uji materi ini? Ya harusnya ditolak ya karena kalau mau konsisten nih. Kalau mau konsisten maka harusnya ditolak dengan mengatakan bahwa ini isu yang baik mungkin saya sendiri isunya menurut saya yang sangat menarik. Tapi tempatnya itu loh mbak. Tempatnya bukan di MK tapi di Senayan. Silahkan diperdebatkan secara terbuka dan partisipatif. Kalau di MK kan tidak partisipatif. Emang di pengadilan. Jika MK tidak berhak membuat keputusan soal uji materi batas usia capres-cawapres. Apakah MK punya hak atau punya kewenangan untuk menambahkan syarat khusus dalam usia capres-cawapres ini dalam undang-undang pemilu ini? Tidak juga. Karena itu tadi ya kalau mengenai syarat yang sifatnya sangat teknis mengenai syarat misalnya kualifikasi harus lulusnya, lulus SMA atau S1 dan seterusnya itu semua levelnya bukan di level konstitusi. Jadi kalau misalnya MK mau menambahkan apapun itu bukan wendangannya MK. Itu wendangnya lagi-lagi ada di pembentuk undang-undang. Jadi kita mesti bedakan betul nih yang namanya MK, lembaga yudikatif dengan lembaga legislatif. Jadi tidak bisa menambahkan. Karena MK itu kan disebutnya negative legislator. Dia tidak membuat pasal baru. Dia memang pengadilan. Yang bikin pasal itu yang berhak adalah DPR dan pemerintah. Apapun itu ya apa itu norma baru atau syarat khusus itu bukan kewenangan dari Mahkamah Kusutri sama sekali? Bukan, bukan. Itu memang wendangnya lembaga legislatif. Dan menurut Anda harus ditolak sepenuhnya atau ditolak seluruhnya? Harusnya ditolak. Dikembalikan sebagai kebijakan hukum terbuka. Oke. Pasal sudah bergabung bersama kita. Pasal MK disebut tidak berwenang untuk mengambil keputusan soal uji materi undang-undang pemilu. Wendangnya adalah ada di Senayan, di DPR. Apakah DPR juga akan membahas ini? Ya, sejauh ini DPR tidak ada upaya untuk melakukan pembahasannya terkait dengan soal undang-undang pemilu. Undang-undang nomor 7 tahun 2023 yang berubah dari undang-undang nomor 7 2017. Jadi kita tidak ada melakukan perubahan, repisi. Apalagi juga terkait dengan soal batas usia calon presiden, wakil presiden. Tapi melakukan perubahan secara repisi, secara isu-isu yang dulu pernah diusulkan pun tidak ada. Jadi tidak ada sekali lagi wacana untuk melakukan repisi. Kita pernah dulu di awal periode DPR mengajukan untuk melakukan repisi undang-undang pemilu. Tapi dalam perjalanannya kan DPR tidak menyetujuinya. Apalagi pemerintah tidak menyetujuinya terkait dengan inisiatif DPR melakukan repisi terhadap undang-undang pemilu. Tapi undang-undang pemilu banyak perubahan, justru bukan dilakukan perubahannya oleh pembuat undang-undang DPR dan pemerintah. Tapi banyak dirubahannya itu oleh mahkamah konstitusi justru. Seperti Mbak Fitri sampaikan, yang sebenarnya kewenangan mahkamah konstitusi itu kan bukan kepada hal-hal yang sifatnya teknis. Tapi undang-undang bersangkutan bertentangan enggak dengan undang-undang dasar? Tapi kalau misalnya dia masuk ke hal-hal yang sifatnya teknis, yang itu tidak ada sandarannya di undang-undang dasar, tidak bertentangan, ya memang seharusnya mahkamah konstitusi tidak masuk ke situ. Dan harusnya mahkamah konstitusi juga tidak serta-merta begitu saja menerima setiap ada judisia review. Makanya dia sebelum masuk untuk dibawa ke persidangan, seharusnya mahkamah konstitusi juga mempelajari dulu, melihat dulu bahwa yang diajukan ini memang ada enggak yang bertentangan dengan undang-undang. Sehingga tidak semua dia proses, tapi ada yang memang seperti Mbak Pipitria, itu dibalikin aja, ditolakkan gitu. Jadi enggak perlu lagi proses, karena enggak ini langsung ditolak-ditolak gitu. Kecuali yang memang dia anggap ada bertentangan dengan undang-undang dasar, ya itu baru diproses. Jadi bagaimana Anda sebagai Wakil Ketua Komisi 2 DPR menanggapi soal uji materi ini yang masih berproses di makamah konstitusi, terus berproses ini? Ya, pertama gini, kita berharap bahwa apapun nanti, ini jangan digantung. Jadi dia kalau memang diproses, dia proses dan putuskan secepatnya. Kalau memang ini sudah kadung, mereka proses. Tidak bisa misalnya, mereka apa, itu gugatannya tidak dikabulkan, karena itu adalah kewenangan pembuat undang-undang, di sini DPR dan pemerintah, seperti tadi Mbak Bipitri sampaikan, dan juga pendapat Pak Mahfud MD. Atau mereka putuskan. Karena gini, tahapan pemilih ini akan terus berjalan. Jangan sampai kita ada sebuah kebiasaan juga, tahapan sudah berjalan, tiba-tiba lembaga yang berkepeten misalnya, apakah di Mahkamah Agung, DMK, memutuskan sesuatu di tengah jalan, sementara ini sudah berproses semua panjang. Nah, misalnya terkait dengan soal usia capres-cawapres, yang menjadi objek gugatan. Sekarang kita sudah akan melakukan pendaftaran partai politik, pasangan calon presiden, wakil presiden, itu tanggal 19 Oktober yang akan datang. Nah, ini kan sudah hitungan hari. Tinggal 15 hari ke proses pendaftaran. Mungkin ada partai yang menunggu hasil putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi menurut Anda ada kepentingan tertentu dalam uji materi undang-undang pemilu soal batas usia capres-cawapres ini? Itu nanti kan yang menguji Mahkamah Konstitusi, apakah ada unsur kepentingan tertentu dari uji materi dan sebagainya, tapi kita berharap bahwa mereka bisa proses secepatnya, mereka bisa putuskan secepatnya, agar ada kepastian terhadap undang-undang ini. Karena kan ini undang-undang yang dijadikan sebagai sandaran hukum bagi partai politik, gabungan partai politik, maupun juga para salon presiden, wakil presiden, yang akan nanti didaktarkan tanggal 19. Nah, kalau misalnya ini proses jajalan, tiba-tiba diputuskan sesuatu yang sudah berjalan, pasti ada akan konsekuensi. Apa konsekuensinya menurut Anda? Mesti dijelaskan pada kamu. Karena konsekuensinya, karena keputusan Mahkamah Konstitusi kan pinal dan mengikat. Jadi misalnya dia putuskan di tengah jalan, antara tanggal 19, tanggal 25 Oktober, misalnya di antara itu. Sebenarnya kan proses berjalan. Ini juga harus dipertimbangkan hal seperti itu oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi bukan hanya semata-mata materi, tapi juga ada lingkungan, ada sebuah proses di luar persidangan Mahkamah Konstitusi yang mereka juga harus pertimbangkan. Tahapan-tahapan pemilu yang terus berjalan. Anda dan Mbak Bibip berharap Mahkamah Konstitusi menolak uji materi ini. Tapi jika ini masih berproses di MK, jika ada yang dikabulkan oleh MK dalam gugatan uji materi ini, apa yang kemudian akan dilakukan oleh DPR? Ya, karena putusan Mahkamah Konstitusi itu pinal dan mengikat, ya kita akan menyesuaikan dengan putusan tersebut. Jadi tidak ada yang bisa kita lakukan. Jadi tidak ada yang bisa dilakukan. Nanti Mbak Bibipitri mungkin akan lebih jelas lagi. Tidak ada yang bisa dilakukan oleh DPR ketika Mahkamah Konstitusi sudah memputuskan terkait dengan undang-undang yang diuji materi. Terkait dengan pasal. Jadi kita akan sesuai dengan itu. Mbak Bibipit, jika MK mengabulkan gugatan ini, tadi bahasaan bilang ya mau gak mau mengikuti karena konser sudah final dan mengikat. Benarkah demikian? Dan apa sebenarnya implikasinya atau dampaknya jika MK mengabulkan gugatan ini? Ya, jadi benar. Tidak ada yang bisa dilakukan. Makanya ini bahayanya. Kalau tidak kita diskusikan, tidak kita ingatkan konteks ini, ini bahayanya. Karena kalau putus sekarang, berarti ya DPR tidak hanya di masa kini, tapi masa depan pun dia tidak bisa mengatur lebih lanjut. Bahkan sampai katakanlah suatu saat mau diubah, tidak hanya 35. Seandainya mau diubah sampai sama dengan usia memilih pun 17 tahun, DPR jadi susah. Karena ini dijadikan isu konstitusional oleh MK. Nah itu salah satu argumen yang waktu itu saya sampaikan juga kepada Mahkamah Konstitusi di dalam sidang. Jangan main-main kalau memang bukan nuenang Anda, harusnya Anda tidak terima betul. Karena nanti semua perkara yang berkaitan dengan batasan umur dianggap sebagai isu konstitusional. Nah jadi, begitu MK memutus sesuatu, maka tidak bisa tuh misalnya DPR mengembalikan lagi ke TIP 40. Itu tidak bisa sama sekali. Nah di sini Mbak, saya jadi ingin menanggapi tadi kalau pertanyaannya, apakah ada kepentingan? Menurut saya jelas ada. Kalau tidak ada kepentingan kan pertanyaannya, kenapa harus lewat MK? Ini adalah sesuatu yang normalnya dilakukan oleh DPR. Kalau begitu, kenapa tidak misalnya tahun lalu, kalau memang tujuannya adalah untuk mendorong anak muda maju secara umum, tidak untuk satu orang. Kenapa tidak dari tahun lalu didorong misalnya diadvokasikan? Ini kan mepet-mepet, baru diajukan. Jadi saya kira ini saja sudah menggambarkan ada kepentingan, walaupun tidak ada nama yang boleh disebut dalam suatu permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Jadi kalau ini sampai dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, ya artinya sekarang nama-nama capres-cawapres yang sudah beredar, kita cek saja. Yang di bawah 40, yang usianya antara 35 sampai 40 kan sebenarnya cuma satu, yaitu anaknya Pak Jokowi sendiri, di Brand. Jadi dialah yang akan diuntungkan. Dan DPR tidak bisa melakukan apapun, karena tidak bisa dianulir lagi. Itu sudah final dan mengikat keputusan MK. MK harus memputuskan ini secepat-cepatnya, Mbak Bibi, untuk memberikan kepastian hukum? Iya, dan bahkan seharusnya sudah dari beberapa minggu yang lalu, itu sudah selesai sidangnya. Cuma ada hal-hal yang kita tidak bisa mengetahui dengan terang, ternyata ditunda-tunda terus. Harusnya sih kalau masa pemeriksaannya itu sudah selesai dari sekitar 3 ke 4 minggu yang lalu. Jadi sebenarnya tidak ada alasan yang jelas kenapa harus ditunda lagi untuk diumumkan keputusannya. Kasahan tanggapannya, harusnya sudah diputuskan dengan cepat, tapi Mbak Bibi pendapatnya adalah, ini ada apa? Kenapa tidak segera diumumkan 3 atau 4 minggu lalu ketika sudah berproses? Ya pertama gini, saya ingin mengingatkan juga, jangan sampai Mahkamah Konstitusi, itu dijadikan jalan pintas bagi mereka-mereka yang berkepentingan. Jadi jalan pintas ya. Jadi akhirnya Mahkamah Konstitusi itu, ya tempat jalan pintas bagi orang yang punya kepentingan, dan kepentingannya terhalang dengan undang-undang, ya jalan pintasnya lewat Mahkamah Konstitusi. Nggak mau melakukan proses pembuatan undang-undang itu melalui jalur yang memang sudah ditetapkan juga oleh konstitusi, yaitu di DPR, di bahas pemerintah dan DPR. Tapi jalan pintas. Nah ini menjadi, saya melihatnya sekarang, ini semacam menjadi tren. Jadi kalau orang ada kepentingan, jalan pintasnya Mahkamah Konstitusi. Dan Mahkamah Konstitusi juga, sekarang sudah memperluas area kewenangannya. Masuk kepada ranah, yaitu ranahnya pembuat undang-undang. Bukan lagi, ada di ranah konstitusional, undang-undang ini diuji, bertentangan nggak dengan undang-undang dasar, tapi masuk kepada hal yang teknis. Tadi seperti Mbak Biti sampaikan, kalau di undang-undang pemilu itu dikunci, misalnya syaratnya sekian, maka selamanya itu nggak bisa berubah. Kecuali undang-undang dasarnya nanti dirubah sama kita, kan gitu, di amandemen. Itu juga akhirnya menyandra. Menyandra pembuat undang-undang. Kalau nanti dalam konteks perkembangan zamannya, ada kebutuhan bahwa yang namanya, pemimpin itu harus lebih mudah lagi, ini kan jadi nanti, kan udah dikunci di situ. Itu satu. Nah yang kedua, kalau memang tadi seperti informasi Mbak Biti sampaikan, bahwa dari sisi penelahan semua, itu sudah selesai, kalau memang MK tidak, tidak ikut dalam, apa, hirup pikuk persoalan politik, dia objektif, dia kacamatanya konstitusional, ya kenapa harus ditunda-tundaan gitu loh. Jadi dia putuskan secepatnya, karena kita bekerjaan dengan waktu. Jadi sekali lagi bekerjaan dengan waktu, pasal tahapan pendaptaran calon presiden, wakil presiden, itu tanggal 19 Oktober sampai 25. Itu adalah pasal tahapannya. Nah, kalau diputuskannya dekat ke sini, ini juga nanti orang akan berspekulasi lain. Apapun nanti yang diputuskan. Jadi jangan sampai nanti Mahkamah Konstitusi itu membuka ruang bagi berbagai pihak untuk melakukan spekulasi-spekulasi politik yang akhirnya nanti juga akan mengganggu kredibilitas dan integritas dari lembaga Mahkamah Konstitusi tersebut juga. Betul kan integritas dan kredibilitas MK akan dipertanyakan atau diragukan jika mengabulkan gugatan ini, Mbak Bibip? Sangat bisa dipertanyakan dan diragukan. Karena saya sudah mencatat nih, ada kajian pendek saya. Ada tujuh paling tidak tuh. Mulai dari putusan-putusan yang terkait dengan usia minimal hakim MK sendiri, kemudian juga syarat usia calon gubernur, wakil gubernur, dan lain sebagainya. MK selalu memutus bahwa mulai tahun 2007 tuh, Mbak, bahwa ini adalah secara konsisten dikatakan kebijakan hukum terbuka tadi yang Open Legal Policy oleh DPR dan pemerintah. Nah, jadi kalau dari tahun 2007, tiba-tiba 2023 ini secara tiba-tiba keluar putusan yang tidak konsisten, saya kira sangat bisa dipertanyakan. Apalagi ada faktor lain, yaitu ada benturan kepentingan. Harus nih diakui ini benturan kepentingannya antara Ketua Mahkamah Konstitusi dengan pihak-pihak yang diduga memang akan mengambil keuntungan dari perkara ini. Ini lazim ya analisis seperti ini. Jadi, tentu saja jadinya tak bisa dihindarkan kalau kemudian publik menilai ini kok diragukan sekali Mahkamah Konstitusi. Jadi banyak yang dipertaruhkan dalam uji materi ini ya, Mbak Bibip Marwah MK, kemudian fungsi DPR, dan juga kepentingan itu. Iya, betul. Oke, baik kita tunggu nanti bagaimana Mahkamah Konstitusi memutuskan uji materi soal Undang-Undang Pemilu terkait dengan batas usia Capres dan Cawapres yang dijanjikan akan segera diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Terima kasih, Pak Hasan Mustafa. Terima kasih juga, Mbak Bibip sudah berdiskusi bersama kami di Sampai Uca Malam hari ini. Selamat malam. Terima kasih.